Komitmen ini disampaikan Wali Kota Sumarang Hefearita Gunaryanti Rahayu saat menghadiri Hari Disabilitas Internasional Tahun 2023 yang berlangsung di kantor Dinasosial Jawa Tengah Minggu 10 Desember 2023. Kehadiran ITA Sapan Akrab Wali Kota Sumarang tersebut disambut hangat para relawan disabilitas. Ia pun langsung meninjau sejumlah karya lukisan dari para penyandang disabilitas dalam pameran lukisan di halaman parkir Dinasosial. Melihat lukisan demi lukisan, ITA tampak terharu dan bangga melihat karya anak-anak bertalenta tersebut. Dalam kegiatan ini, ITA juga menyerahkan sejumlah bantuan seperti kursi roda dan alat bantu jalan kepada sejumlah anak-anak penyandang disabilitas. Kita mengaku sangat berterima kasih kepada para relawan yang senantiasa setia membantu para penyandang disabilitas. Termasuk dari perguruan tinggi seperti Universitas Dianuswantoro yang juga turut dalam aksi sosial tersebut. Sehingga mereka, para penyandang disabilitas, mampu berkarya secara maksimal dan bahkan mandiri. Jadi alhamdulillah kami, pemerintah Kota Semangat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat terharu, bangga gitu ya. Bahwa masih banyak dari lembaga, dari yayasan yang bisa mensupport anak-anak kita yang mempunyai kebutuhan khusus. Yang tadi saya lihat sangat luar biasa lukisan-lukisan. Di sisi kekurangan ternyata mereka juga banyak kelebihan. Dan ini tadi kami menyampaikan juga Pak Tonowon pada Pak Pendeta Simon dan juga Bu Kris dan Bu Novi. Serta tadi Udinus dan pemerintah Provinsi yang sudah sangat luar biasa dalam tadi bantuan untuk kursi roda, klub, kemudian juga bantuan yang lain. Dan nanti akan bisa memberikan semangat kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita. Ita juga memastikan akan terus berupaya memperbaiki fasilitas publik sehingga semuanya juga ramah di Faber. Dari Semarang, Tutup Carita melaporkan.